Rene Albert resmi angkat kaki dari Persib setelah rangkaian hasil buruk yang dipetik tim di pertandingan awal Liga 1. Sejumlah nama suksesor pun mencuat. Diwarnai aksi demo yang dilakukan oleh Boboto dan Viking di geraha Persib Bandung. Rabu hari ini, akhirnya pelatih kepala Roberta Rene Albert pun memutuskan mundur dari jabatannya itu. Para loyalis mau Bandung terus, tentemakan taga Rene Aut di media sosial hingga trending menyusul. Rangkaian hasil negatif yang dipetik klub kesayangan mereka di laga ledih awal Liga 1 edisi 2022. Sebagai mana diketahui, dari tiga laga pertama yang dilalui, Persib hanya meraup satu poin menyusul hasil imbang. Sisanya berakhir negatif termasuk kekalahan terbaru saat dibantai Borneo 4-1. Hingga kini mereka menghuni urutan kedua dari bawah klasemen sementara. Perhari ini, Rene Albert sepuntak akan lagi menjadi nakoda tim Persib lewat halaman resmi mereka menyampaikan pengunduran diri sang juru taktik. Sejumlah nama pun mencuat untuk menjadi suksesor mantan pelatih Arema Malang itu. Siapa saja yang layak membesut Marklok CS? Berikut ini, channel tentang bola memberikan beberapa saran nama. Nomor 1, Paul Unster Saat ini, juru taktik asal Irlandia Utara itu berstatus menganggur setelah meninggalkan Bayangkara FC musim lalu. Menunjuknya sebagai pelatih Anyar Persib cukup masuk akal, mengingat dirinya mampu membawa Bayangkara mendobrak papan atas Liga. Di musim 2019, dia berhasil membawa tim besutannya itu finish di empat besar. Taktik bermain pelatih yang memegang, lisensi kepelatihan Pro UE. FA ini dianggap potensial dan berpeluang menghadirkan kembali angin. Segar bagi Persib di tengah keterpurukan belakangan ini. Nomor 2, Vladimir Fujovit Dalam rentang 2014 hingga 2018, Vladimir Fujovit adalah salah satu pemain penting Persib dan di periode itu pernah mempersembahkan gelar juara Liga Indonesia bagi klub. Di musim terakhirnya membela Persib pada 2018. Kemudian memutuskan gantung sepatu dan tiga tahun kemudian merambah dunia manajerial dengan menukangi klub dari Liga Lebanon. Salam kharta. Kharta merupakan klub kasta kedua di negara itu. Akan tetapi di tangan Fujovit. Mereka berhasil promosi searing klub menuntaskan musim sebagai runner-up. Sentuhan tangan dingin Fujovit bisa jadi hal menarik bagi Persib, terlebih dia adalah legenda di Bandung. Nomor 3, Miljan Radovid Nomor penggawa Persib lainnya, Miljan Radovid, juga dikait-kaitkan dengan kursi panas gelora Bandung Rautan Api. Sebetulnya, dia pernah membesut Persib dalam periode singkat selama tiga bulan pada 2019. Lalu, dia dipecat saat itu karena performa tim dianggap jauh dari ekspektasi. Kendati demikian, pasca pemecatan itu, Radovid terus mengasah bakat kepelatihannya. Di edisi 2020, Radovid sukses membawa tim asuhannya, FK Suceska Nixit. Tampil di kualifikasi Liga Eropa setelah mengakhiri musim itu di posisi kedua. CLBK dengan Persib akan menjadi opsi prospektif. Nomor 4, Mario Gomez Reuni berikutnya yang mungkin terjadi adalah kembalinya Mario Gomez. 2018 lalu, dia membawa Persib juara paruh musim. Meski pada akhirnya di penghujung Liga 1 edisi itu, Boboto harus puas melihat tim kesayangannya finish di empat besar. Namun, bila membandingkan capaian Gomez dengan kondisi Persib saat ini, jelas catatan dia lebih mentereng. Jikapun Persib benar-benar ingin Reuni dengan Gomez, bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, dia saat ini memiliki kontrak dengan klub divisi 3 Argentina, Deportivo Arminio. Nomor 5, Dragan Jukanovic Selain Munster, Dragan Jukanovic juga berstatus tanpa klub setelah meninggalkan PSIS Semarang. Mendatangkan juru taktik berkebangsaan Serbia tersebut, bisa menjadi pilihan yang boleh dipertimbangkan Persib di tengah deretan nama yang mencuat. Dalam periode singkatnya menukangi PSIS, dia berhasil memberikan 3 kemenangan bagi tim dari 11 pertandingan sebelum kedua pihak memutuskan berpisah. Terima kasih telah menonton!